Intro Pemisah semua manusia ingin hidup bahagia mencapai kesempurnaan Tetapi kita harus sadar bahwa kesempurnaan yang hakiki hanya milah Allah SWT Manusia memiliki beragam potensi dan bakat yang implementasi adalah Untuk saling melengkapi guna menuju kesempurnaan Salah satu metode Islam dalam membentuk kesempurnaan hidup adalah dengan cara zikir Salah satu tempat untuk mencapai kesempurnaan tersebut adalah Pembok Zikir Torikot Ahli Sataria Dan telah berdiri kurang lebih 2 tahun di Dusun 8 Desa Simpanggambus Kecamatan 50 Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara Yang kini memiliki jemaah 34 orang Ustadz Muhammad Bakri Godong pemimpin Pondok Zikir Torikot Ahli Sataria menjelaskan Bahwa Pondok Zikir ini didirikan kurang lebih 2 tahun lalu Padahal bangunan ini diari donasi yayasan wakaf berbagi Hazar Rohana Melalui Ustadz Abdul Somad pada bulan November 2020 lalu Dari pandangan Mona Lisa TV, Pondok Zikir ini kondisi bangunannya masih semi permanen Dengan ukuran 5 x 9 meter di atas luas tanah kurang lebih 400 meter persegi Ustadz Muhammad Bakri Godong juga menuturkan kegiatan zikir disini lebih diutamakan pada malam hari Dengan jadwal setiap Senin malam dan Kamis malam selesai sholat tahajud Usai melaksanakan sholat wajib Kami menerima siapa saja untuk melakukan zikir bersama di Pondok Zikir ini Selagi umat muslim dan kami tidak pernah memungut biaya apapun bagi yang ini melakukan zikir bersama ungkapnya Ustadz Muhammad Bakri Godong menjelaskan seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Berzikirlah, ingatlah kamu kepadaku, misalnya aku akan ingatpulah padamu Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 28 yang berarti Yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka aman tenteram dengan zikir pada Allah Ingatlah, dengan zikir pada Allah itu maka hati pun akan merasa aman dan tenteram jelasnya Sebetulnya Pondok Zikir Terikara Isatariah ini berdirinya lebih kurang 3 tahun Jadi sebelum ini Pondok Zikir Terikara Isatariah ini ada di sebelah kita Pondok yang lama Jadi Alhamdulillah Pondok yang baru ini dibangun oleh Ustadz Abdul Soman Jadi sampai seperti inilah Pondok Zikir Terikara Isatariah ini Kemudian daripada itu, kegiatan Pondok Zikir Terikara Isatariah ini Mengadakan zikir, wajibnya malam jumpa sama malam semasa Di samping itu, Pondok Zikir Terikara Isatariah ini Juga melaksanakan kegiatan agama Islam Seperti mengaji, tetap diadakan di sini Setiap harinya Kemudian juga, Salat 5 waktu Berjemaah, setiap harinya tetap di Pondok Zikir Terikara Isatariah ini Kalau murid Pondok Zikir Terikara Isatariah ini Ada 34 orang Di Pondok Zikir Dari silau baru ada di Sipanggambus Pertama Pondok Zikir Terikara Isatariah ini berdirinya Dengan sewedaya Jemaah Pertama Setelah itu Kemudian Pondok itu tidak layak lagi Karena Jemaah tidak mencukupi Karena Pondoknya kecil waktu itu Kemudian Pondok yang kecil itu masih ada lagi buktinya di belakang kita Jadi sekarang ini dibangun oleh Ustaz Soma Jadi Sampai selesai seperti ini Nah, sebetulnya begini Memang dasarnya Kami ada bermohon kepada Ustaz Abdul Soma Tetapi Kenapa kami bermohon sama Ustaz Abdul Soma Karena Jikir yang kami membuat sekarang ini Adalah Amalan dari Punyanya Ustaz Soma Yaitu Seh Abdul Rahman Silau Laut Kemudian kepada atunya Itulah Seh Muhammad Ali Kemudian kepada Pakciknya Seh Muhammad Nuh Kemudian turun lagi dari Pakciknya Ke Tuan Guru Baharudin Silau Baru Itulah yang menyampaikan kepada kami Sehingga kami dapat mengembangkan seperti ini Sebetulnya Pondok ini bukan mengutamakan jikir Apapun kegiatan Misalnya Solat lima waktu Pengajian Tetap ada di sini Tapi intinya Jikir Itu Di malam Jumat itu Kami lakukan Setelah Solat Tahjub Sampai subuh Begitulah Satu minggu dua kali kewajibnya Malam Jumat Sama Malam Selasa Sebetulnya Tidak juga mengutamakan jikir Tapi itulah memang Peran utamanya Tidak mengutamakan itu Tetap Hal-hal lain juga Utama juga Oh Kalau dipenuhi ketorga Alisar Tidak ada sedemikian Hanya modal kemauan Kenapa Kenapa Karena begini Kita lihat Jangan sekarang ini Masalah pendidikan agama ini Tenaga Menurun Jadi Kami di sini Mengajak Masyarakat Khususnya desa Sengpanggambus ini Datang kemarin Untuk belajar Tanpa apapun Itu jenis pembayaran Kemudian Pak Kalau saya boleh tahu Pak Adakah Perhatian dari pemerintah Sebetulnya Kalau dari pemerintah Pada awalnya dulu Kami mengendirikan ini Memang ada Pertama kali Yang datang Ketua DPR Kemarin Kedua Kapolres Batu Barat Datang kemarin Kemudian itu Atas Pemberian mereka Tidaklah Mencukupi Untuk melanjutkan Pembangunan ini Jadi kami Beralihlah Kepada Istadar Abdu Soma Beliulah Meneruskannya Sampai selesai Tidak Harapan kami Sebagai Pengurus Penguduk Jika DPR Kalasitaria ini Kepada Pemerintah Terutama Kabupaten Batu Barat Bisa memperhatikan kami Kedepannya Hingga dapat Memperhatikan Bagaimana yang kami Butuhkan Begitu Saya Memang harapan kami Sangat Cuman kami Tidak dapat Mengatakan pada Siapa Begitu Tapi kami Terima kasih Atas Media datang Bisa Mempertahankan Mempertahankan Bulan 12 malam Langsung Abdu Soma Belum Belum Masih Bendaharanya Yang datang Insya Allah Tidak berapa lama lagi Sosoma 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 Dengan langsung Tim Liputan Berita Monalisa Mengabarkan Sosoma 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 Sosoma